Pemirsa, Anda masih di Berita TV. Salah satu bank usaha milik negara bekerjasama dengan Global Wakaf hadirkan sebuah layanan wakaf saham yang objektif, serupa saham syariah atau wakaf saham, di mana wakaf saham ini memiliki tujuan untuk berkontribusi memanjukan Indonesia dalam semangat filantropi. Salah satu bank usaha milik negara dan Global Wakaf hadirkan sebuah layanan wakaf saham yang objektif berupa saham syariah. Dari saham wakaf ini, menjadi momentum dan peluang untuk menyediakan layanan transaksi saham syariah untuk semakin memperkuat komitmen dalam segmen syariah di tanah air. Selain melakukan peluncuran wakaf saham, juga diluncurkan galeri wakaf saham untuk mengajak masyarakat baik individu maupun perusahaan agar dapat berinvestasi sekaligus berwakaf saham. Peluncuran wakaf saham dan galeri wakaf saham dihadiri Presiden Direktur Global Wakaf Corporation, Imam Teguh Sabtono, Presiden Direktur Global Wakaf Syahrul Aryansa, ACT, serta beberapa anggota perbankan. Pada dasarnya, dalam hal ini BWI belum mengatur sampai situ, tetapi kembali, yang kita harapkan justru lahir dari para MI dan Nazir ini. Karena kembali, yang ada di BWI itu kan hanya penyampaian kaedah-kaedah untuk menjaga nilai aset wakaf secara sustain. Nah, nanti para pelakunya pastinya ke depan yang kita akan lakukan di BWI adalah mendorong sertifikasi Nazir. Ya, jadi tanah sertifikasi ini yang dilakukan oleh BWI? Ya, nanti dalam sertifikasi BWI dengan asosiasi. Jadi ada forum wakaf produktif yang merupakan asosiasi para Nazir wakaf produktif. Senior Vice President SCTN Imam Akbari menyambut baik launching wakaf saham dan menurutnya dengan adanya wakaf saham bisa membangun suatu secara produktif sekaligus mengoptimalkan dan mengedukasi umat soal wakaf untuk memberdayakan masyarakat. Merupakan sebuah kolaborasi yang baru diranah filantropi khususnya wakaf dan yang kita luncurkan yang kita beri brand adalah gileri wakaf saham Insya Allah juga yang pertama di dunia. Ikut membangun bagaimana filantropi Islam bisa menjadi solusi terhadap beragam problematika umat khususnya TV Moodya ini kita berharap bisa kita terus berkolaborasi kita sama-sama membangun termasuk bekerjasama dengan Muhammadiyahnya sendiri untuk sama-sama kita berkolaborasi mengoptimalkan, mengedukasi wakaf di kalangan umat, di kalangan masyarakat termasuk para anggota Muhammadiyah keluarga besar Muhammadiyah untuk kemudian kita sama-sama kita sama-sama membangun aset-aset produktif berbasis wakaf. Kohar Ariski, Icubranski memberitakan dari Jakarta